Untuk siaga karhutlah BPBD Muara ini menyiapkan tiga pusko beserta personil dan peralatan pemadam api di wilayah Rawan seperti Sungai Rotan dan Gelumbang. Untuk siaga karhutlah BPBD Muara ini menyiapkan tiga pusko beserta personil dan peralatan pemadam api. Abdul Rozik Putra, Kepala BPBD Muara ini mengatakan sudah ada tiga pusko karhutlah yang didirikan di Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Gunung, dan Pusko Induk di kantor BPBD Muara ini. Untuk kelengkapan peralatan sudah ada pompa air, pompa air apung, motor, dan mobil tim darat ditambah 300 rol selang penyemprotan air. Untuk personil sendiri berjumlah 80 orang ditambah personil TNI Polri dan Manggala Agni. Tim Satgas Karhutlah ditempatkan di wilayah lahan gambut dan perkebunan yang merupakan wilayah rawan kebakaran lahan, agar menanggung kebakaran lebih optimal. Kita siapkan itu di Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Gelumbang, termasuk juga untuk pusko induknya ada di BPBD. Kalau nanti kita akan status keadaan darurat atau tanggap darurat bencana asap, itu akan 80 pusko yang akan kita tempatkan. Saat ini hanya ada 14 hotspot yang masih terpantau oleh Tim Satgas Karhutlah. Mardian Syah, Paul TV